Intro Om Swastiastu Semeton berjumpa lagi bersama kami Telusur Bali Kali ini kami akan membaikan informasi terkait Misteri 2 bangkai pesawat terparkir di Bali Kerap terdengar suara aneh saat malam hari Berikut ini adalah informasi lengkapnya Mungkin banyak yang sudah tahu tentang bangkai pesawat yang terparkir Bertahun-tahun di perbukitan Bali Sampai saat ini bangkai pesawat tersebut masih ada Dan bahkan menjadi salah satu objek wisata Namun sampai saat ini belum banyak yang tahu misteri Tentang keberadaan pesawat yang terparkir ini Pesawat tersebut adalah jenis pesawat Boeing 737 Dilansir dari halaman Times of News Pesawat tersebut diparkir di Tambang Batu Kapur Di dekat Jalan Raya Nusa 2 Selatan, Badung, Bali Ada banyak teori tentang bagaimana pesawat itu sampai di sana Teori yang paling populer adalah Bahwa Boeing pada awalnya dipasang oleh seorang pengusaha kaya Menurut keberadaan penduduk setempat Pengusaha ambisius itu membawa pesawat dalam beberapa bagian Dan memasangnya kembali di sana Untuk memulai sebuah restoran di dalamnya Namun dikabarkan bahwa pria itu kehabisan uang Untuk menyelesaikan proyek dan meninggalkan pesawat di Tambang Namun teori tersebut belum dikonfirmasi oleh pihak berwenang Pesawat memiliki tanggal landasan yang disandarkan di pintu masuk depan Tidak ada identitas atau merk di atasnya Pesawat yang mati dipagari dan hanya tersedia untuk dilihat dari sudut kejauhan Lokasi pesawat ini berada dekat dengan pantai Pandawa Dan berada di sebuah bukit yang terpencil Suasana di pesawat memang sangat mencekam Dan menyimpan misteri yang sulit untuk dipecahkan Walaupun suasana disini seram Masih banyak wisatawan yang datang ke tempat ini Bahkan ada yang berencana untuk membuat restoran Saat malam hari tiba Pesawat akan mengeluarkan suara aneh Seakan pesawat dihuni oleh makhluk takasat mata Ada seorang indigo Yang pernah mengunjungi secara langsung Dan mengatakan bahwa pesawat dihuni oleh makhluk alus Letak bangkai pesawat ini Berada di desa Kutuh Kesempatan Kutuh Selatan, Bandung, Bali Jika Anda datang dari objek wisata kawasan Nusa Dua Maka tempat wisata ini berada di sebelah kanan jalan Nusa Dua Selatan Dari perempatan jalan pantai Gunung Payung Hanya berjarak 700 meter ke barat Sedangkan dari bundaran perempatan pantai Pandawa Hanya berjarak 850 meter ke timur Dari bandaran Ngurah Rai Hanya berjarak 17 kilometer Atau dengan waktu tempuh sekitar setengah jam perjalanan dengan kendaraan bermotor Tak hanya itu, anehnya ada lagi Boeing 737 terbengkalai di Bali Terletak di sebelah cabang Dunkin Donuts Pesawat itu diakini telah ada di sana sejak tahun 2007 Dengan rumor serupa menunjukkan bahwa dulunya akan menjadi restoran Dilansir dari berbagai sumber Sebelum viral dan mendengar kesaksian warga Boeing 737 Strip 200 PK Strip RII Bekas maskapai Mandala Airlines Yang menggerak di Badung Rumornya mengalami kecelakaan Dan berhenti tepat di depan tebing Itu mengapa pesawat bisa sampai berada di dasar lembah? Tetapi, hipotesa tersebut sirna ketika salah satu warga di sekitar lokasi Mengatakan bahwa pesawat dengan warna dasar putih tersebut Memang sengaja digiring dari Surabaya Karena hendak dijadikan restoran oleh pemiliknya Yang diketahui merupakan warga negara Amerika Serikat Caranya, badan pesawat dipotong-potong menjadi beberapa bagian Dan diangkut dengan kontainer Ungkap Made seorang warga yang bekerja di sekitaran lokasi Selain bangkai pesawat misterius dengan bagian-bagian yang masih utuh Terdapat pula hidung pesawat yang berukuran lebih kecil Dan beberapa baling-baling Butuh waktu lebih dari satu tahun Untuk menggeruk tebing yang sebagian terdiri dari batuan kapur putih Total luas tanahnya sekitar 1 hektare imbuh Made Pesawat mangkrak di Badung Bali ini Awalnya akan dijadikan restoran mewah bernuansa pesawat di Bali Tetapi karena kehabisan dana Sang pemilik hengkang ke Amerika Serikat Dan pesawat pun dibiarkan terbengkalai Kendati tak menyajikan hiburan apapun Masyarakat tetap membanjiri pesawat Dan menjadikannya sebagai spot foto di beberapa bagian pesawat Kokpit, kabin, pintu, sayap, dan lain sebagainya Sedangkan pesawat misterius kedua yang mangkrak di Bali Sejarah kemunculannya bisa dibilang serupa Tapi tak sama dengan pesawat di atas Pesawat Boeing 737 Mangkrak Yang terletak di sebelah Dunkin Donuts itu Dimiliki oleh seorang pria asal Jakarta Bernama Arief Nah demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan Sekian dari kami dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya